i-coference, di sini kita memiliki soal tentang aplikasi turunan. Jadi di sini kita punya selisih dua bilangan adalah 8. Nah, jadi di sini kita menyesalkan untuk kedua bilangan itu adalah X dan Y. Jadi di sini kita punya nilai X minus Y sama dengan 8. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan bilangan-bilangan yang menyebabkan hasilnya sekecil-kecilnya. Nah, di sini kita untuk menentukan nilai minimal dari hasil kali dari kedua bilangan itu, nanti kita turunkan terhadap X kemudian sama dengan 0. Jadi di sini kita cari nih, minimal X, Y itu bisa kita dapatkan dengan cara nanti F aksen X sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan tadi X minus Y sama dengan 8. Di sini kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan X minus 8. Nah, di sini kita juga punya bentuknya berupa F X sama dengan X minus 8. Nah, jadi di sini kita turunkan nih F X-nya terhadap X. Nah, di sini kita punya nih X, Y-nya kita ubah bentuknya menjadi fungsi terhadap X. Jadi di sini nilai Y-nya kita harus substitusi dengan X minus 8. Sehingga di sini kita dapatkan X dikalikan dengan X minus 8. Yang hasilnya di sini adalah X kuadrat dikurangi dengan 8X. Nah, di sini kita misalkan sebagai F X nih. X kuadrat minus 8X-nya. Sehingga di sini kita dapatkan untuk F aksen X sama dengan 0-nya adalah pada X kuadrat kita punya pangkatnya 2. Nah, pangkat 2 di sini kita kalikan dengan konstanta dari X kuadrat. Sehingga di sini kita punya 2 dikalikan dengan 1. Nah, kemudian pangkatnya kita kurangi 1 nih. Yang tadinya X pangkat 2 kita punya menjadi X pangkat 1. Nah, di sini kita kalikan dengan X. Kemudian dikurangi dengan pada 8X di sini kita punya pangkatnya adalah 1 di variable X-nya. Kemudian 1 kita kalikan 8. Nah, di sini kita punya 1 dikalikan dengan 8. Kemudian pangkat 1-nya kita kurangi 1. Sehingga di sini tersisa X pangkat 0. Atau di sini sama dengan 1. Nah, di sini sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya nilainya adalah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan nih nilainya menjadi 2X sama dengan 8. Kemudian di sini kita dapatkan nilai 2X sama dengan 8. Sehingga di sini kita punya nilai X-nya sama dengan 4. Jadi di sini sudah kita dapatkan nih nilai X-nya. Sehingga di sini kita akan mencari nilai Y-nya untuk mencari hasil kali dari kedua bilangan. Jadi di sini kita punya X minus Y sama dengan 8, dengan X-nya di sini adalah 4, kemudian di sini dikurangi Y sama dengan 8. Sehingga di sini kita punya nilai Y-nya sama dengan 4 dikurangi 8. Nah di sini kita punya nih nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Sehingga di sini kita dapatkan nih untuk nilai X Y-nya sama dengan 4 dikalikan dengan negatif 4, yang hasilnya adalah negatif 16. Sampai jumpa di soal berikutnya.